1 unit rumah yang berada di Jalan Pangeran di Penugor RT 23 hangus terbakar setelah dilalap si jago merah pada minggu 17 Oktober malam. Kasih pemadam kebakaran Kota Tarakan, Erwan mengatakan, informasi adanya kebakaran pihak menerima dari salah satu warga pada pukul 23 lewat 18 waktu Indonesia Tengah. Armada pemadam kebakaran Kota Tarakan langsung bergerak ke lokasi dan melakukan upaya pemadaman api dan pencegahan agar api tidak merembet ke rumah warga lainnya. Api yang menghanguskan rumah milik warga bernama Adi Irawan berhasil dipadamkan dan dilakukan pendimingan pada pukul 00 lewat 10 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan keterangan saksi mata, api pertama kali muncul dari atap rumah diduga penyebabnya karena adanya korsi latihan arus pendek listrik. Sementara itu pemilik rumah Adi Irawan mengatakan, sebelum terjadinya peristiwa kebakaran yang menghanguskan rumah miliknya, ia bersama sang istri pergi keluar untuk membeli makanan pada pukul 21 lewat 30 waktu Indonesia Tengah. Ia pun mendapatkan informasi sekitar pukul 23.00. Saat perjalanan pulang ke rumah, di mana salah satu keluarganya mengabarkan rumah yang menjadi tempat tinggalnya selama ini sudah dilalap api. Ketika tiba di lokasi, dirinya hanya bisa pasrah karena tidak ada satu pembaraan yang bisa diselamatkan. Aku nanya di rumah, nanya jalan, tapi kalau taksi rumah nomor 2 Adi bilang, apinya dari gini, dari pelakon luar ini. Terus kalau itu rumah nomor 4 itu bilang, dari kamar sini pokoknya api itu. Saya datang sudah ini, sudah apa? Sudah besar api. Ini kosong ya rumah? Tidak, saya berdua. Cuma pergi makan sama istri saya, jam 10.00 tuh. Janu Riansyah melabarkan.